Inilah para penyapu poin sepanjang jalur Bantura perbatasan Subang-Inramayu yang membuat arus lalu lintas. Sekaligusnya menjadi piang perok, arus lalu lintas, kendaraan kemudik menjadi macet di kawasan perbatasan Subang-Inramayu. Kemacetan sudah terjadi sejak perempatan pusaka negara hingga perbatasan langsung dengan Indramayu. Para penyapu poin yang terdiri dari orang tua hingga anak-anak, saat ini panjangnya hampir 1 km lebih, membuat antrian kendaraan di jalur Bantura semakin tersendara. Dan ini adalah salah satu fenomena yang sangat memprihatinkan di kawasan Jalur Bantura perbatasan Subang-Inramayu, di mana masyarakat memilih untuk mencari poin dari masyarakat yang dari para pengemudi yang menyebar ikan. Simul Baran adalah musim panen bagi para penyapu poin karena para pemudik umumnya selalu melemparkan uang kreceh kepada masyarakat, sehingga tersebut sangat mengganggu polisi penerus terus-terusan berupaya untuk beberapa kali melakukan. Pemubaran namun masyarakat tidak bisa dipenuhi karena jumlah penyapu poin ini bukan hanya satu, melainkan ratusan bahkan bisa mencapai hampir 500 orang. Ini terlihat sepanjang jalan dari mulai desa Karanganyar hingga desa Subra-Inramayu terus geludak para penyapu poin ini, sehingga polisi pun tidak berdaya untuk membubarkan mereka. Ini adalah tubuh batas perbatasan Subang-Inramayu. Di sini kita akan bantau sejauh mana para penyapu poin ini ujungnya. Nah sekarang kita sudah masuk ke perbatasan Subang-Inramayu. Keberadaan para penyapu poin ini saya lepas dari mitos bahwa yang melintasi jembatan sewa harjo di depan tempat saya melaporkan ini, jika tidak melempar poin akan mencelaka. Hal inilah yang menjadi para pemudik melemparkan poin sehingga hangat mengganggu lalu lintas tekanan pemudik. Sebenarnya pihak kepolisian telah menghimbau kepada para muri agar tidak melemparkan poin receh sehingga tidak mengganggu jalan yang harus lalu lintas. Dan saat ini tempat saya melaporkan sudah masuk ke kawasan Subang-Inramayu. Dan ternyata masih terus polisi tidak henti-hentinya menghimbau kepada para pemudik untuk tidak melempar poin. Tidak melempar poin karena ini sangat mengganggu jalan yang harus mudik. Seandainya para pemudik tidak melempar poin kemungkinan mereka tidak akan ada di sini para penyapu poin tersebut. Namun ternyata timpuan para putih kepolisian melalui pengarah suara juga tidak begitu diindahkan oleh para pemudik hal ini karena akan para pemudik menganggapnya hal ini sudah merupakan tradisi dan demi keselamatan selama dalam perjalanan. Kita lihat ini adalah sudah masuk ke kawasan Subang-Inramayu. Namun sampai saat ini tidak belum juga putus para penyapu poin dan terus terlihat begitu panjang. Dan berkira-kira panjangnya lebih dari 2 km dari Indramayu, dari perbatasan Indramayu hingga perbatasan Kabupaten Subang. Kita lihat ini sudah mulai lancar di kawasan Indramayu karena saat ini di sini para pemudik sudah tidak melemparkan poin lagi karena mereka melembarkannya rata-rata di atas jembatan Sewo Harjo. Ini adalah bagian dari budaya masyarakat di perbatasan Subang-Inramayu dan ini sangat sulit untuk di edukasi. mengingat mereka mengaisar rejeki setiap harinya dari subi. Dari penyapu poin dan momen melebaran atau momen budik lebaran ini adalah salah satu rejeki bagi para penyapu poin untuk prolekal lebaran. Dan ini sangat memprihatinkan sekali jika terus dibiarkan seperti ini perlu butuh luran tangan dan ini adalah mencerminkan juga rendahnya untuk tingkat kemungkinan di kawasan perbatasan Subang-Inramayu begitu tinggi sehingga masyarakat helah berpanas-panasan siang malam lebih berburu poin receh yang dilebar dari para pemudik atau pemudik. Ini saat ini saya sudah memasuki kawasan Indramayu atau kurang lebih hampir 2 km dari jembatan Sewo Harjo. Namun ternyata sampai Pasar Sukra para penyapu poin masih belum ada putusnya dan terus-terusan panjang. Pian kepolisian dari kedua belah Polsek, baik Polsek Sukra maupun Polres maupun Polsek Pusaka Negara sudah berupaya setuah tenaga namun ternyata tidak mampu membendung aksi-aksi para penyapu poin di kawasan perbatasan Subang-Inramayu ini. Baik demikian dan sampai sini sudah tidak ada lagi penyapu poin. Demikian laporan langsung dari kawasan perbatasan Subang-Inramayu, Ahyan Urdin melaporkan untuk Tribun Jaban. Terima kasih telah menonton!